Intro Shalom shalom adik adik Ketemu lagi sama kakak, kakak, Melvi Apa kabar ini kalian semua? Luar biasa terus jaga kesehatan yang adik adik Nah siapa yang sudah siap untuk ibadah? Jangan makan ya, minum, main Siapkan alkitabnya Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti ibadah di gereja Yuk ajak bapak, mamahnya, kakak, adik, siapapun yang berada di sana Untuk ibadah bersama-sama Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar Kenapa? Yesus tidak cukup berkata, akulah pokok anggur Kenapa harus ada yang benar? Hal ini tentu merupakan sebuah teguran keras kepada bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah Mereka adalah pokok anggur pilihan atau bangsa pilihan Allah Tetapi tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Bapak Sehingga tidak menghasilkan buah Atau jikapun berbuah Maka buah yang dihasilkan adalah buah yang tidak baik Ada di kitab Yesaya 5 ayat 1-7 Mau tahu lebih lanjut? Yuk ikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya adik-adik Nah sekarang kakak memberi untuk kalian Lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus kami bersyukuran hari ini ya Tuhan Kalau kami masih bisa beribadah Kalau kami juga masih bisa berkumpul bersama keluarga kami Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan Sehingga akhirnya Ternyata di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom adik-adik Kembali lagi bersama kakak, kakak Ila dan kak Adeli Dan juga kak Yonas Yuk adik-adik kita bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari seperti dok menari Bila ro'ala ada di dalamku Ku kan menari seperti dok menari Ku kan menari Ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari Ku kan menari, seperti Daud menari Kita ulang dari awalnya Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari, seperti Daud menari Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari, seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari Ku kan menari, seperti Daud menari, ku kan menari, seperti Daud menari Beri kemahian buat tanah Yesus Silahkan duduk kembali adik-adik Nah adik-adik sekarang kakak mengundang adik-adik untuk menyembah Tuhan Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Kita angkat satu pujian Kunyanyi haleluya Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percaya kau Ada bagiku Kita ulang lagu dari awalnya Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percaya kau Ada bagiku Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Kunyanyi haleluya Kunyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Ajaib perkasa Perbuatanmu Kunyanyi haleluya Kunyanyi haleluya Kunyanyi haleluya Di hidupku Kita sungguh-sungguh ya adik-adik Kita ulang lagu ini dari awal Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percaya kau Disini Ku percaya kau Ada bagiku Ku percaya kau Kau Ada bagiku Ku percaya kau Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ejai perkasa Perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Ejai perkasa Perbuatanmu Di hidupku Alhamdulillah Bila adik-adik Bila terima kasih sama Tuhan Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi Bila terima kasih sama Tuhan Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Untuk kasih anugerahmu Untuk segala berkat yang kau berikan pada kami Kita sama-sama belajar Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Untuk kasih anugerahmu Tuhan Yesus Untuk segala Berkatmu Untuk kemurahanmu Tuhan Yesus Kami bisa ada saat ini Tuhan Untuk memuji Menyembahmu Tuhan Tuhan Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami hati Yang mau dengar-dengar akan firmanmu Biarlah apa yang kami dengar Firman kami pada hari ini Ya Bapak Semuanya itu tidak hanya Terlintas lewat di telinga kami Tapi bisa menjadi remah Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Biarlah roh kudusmu Tuhan hadir di tempat Rumah kami masing-masing Tuhan Yesus Biarlah Kau hadir Untuk memenuhi setiap rumah-rumah kami Ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom adik-adik Bertemu lagi dengan kakak Kahiskiya Nah Pada minggu kedua kali ini Kita akan belajar tentang Hati yang berpaut Apa sih maksudnya hati yang berpaut Oke Sebelum kita mulai Mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Karena kau telah kumpulkan kami disini ya Tuhan Tuhan Sekarang kami ingin mendengarkan firmanmu ya Bapak Tentang hati yang berpaut ya Bapak Berkatilah kami ya Bapak Agar kami bisa duduk diam Dan mendengarkan firmanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah Maksud dari hati yang berpaut ini apa sih Kak Oke Kita baca di Yohanes 15 Ayat 1-8 Ayo adik-adik kita buka alkitabnya Kita siapkan catatannya Oke Kakak bacain Pokok anggur yang benar Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Ayat 4 Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Sehingga Kalau Ia tidak tinggal Pada pohon anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah Pohon anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah lebat Dan ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar Seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian Dikumpulkan orang Dan dicampakkan Ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu Jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Amin Oke adik-adik Kakak mau tanya Aku disini pada ayat 1 itu Maksudnya apa? Nah Aku disini itu adalah Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus menggambarkan dirinya Sebagai pohon anggur yang besar Dan murid-muridnya Sebagai Ranting-rantingnya Ranting-ranting itu Selalu terhubung dengan pohonnya Itu kan Nah pada ayat ini Tuhan Yesus Menggambarkan dirinya Sebagai pokok anggur yang benar Dan Bapak Kulah adalah Pengusahanya Nah Jadi Murid-muridnya itu Selalu diberi nutrisi oleh Tuhan Yesus Menjadi Ia seperti Berbuah yang banyak Nah berbuah yang banyak ini adalah Dia menjadi berkat kepada orang Banyak Nah Dari pohon-pohon anggur ini Ada ranting-ranting yang berbuah Dan ada ranting-ranting yang Yang selalu tidak berbuah Nah Ranting-ranting yang tidak berbuah ini Selalu Tuhan Yesus Campakan Atau Tuhan Yesus potong Tuhan Yesus buang Dan lalu bakarnya adik-adik Nah Dalam ranting yang tidak berbuah ini Ranting yang tidak berbuah itu apa sih Kak? Ranting yang tidak berbuah itu adalah Orang-orang Yang tidak takut akan Tuhan Nah Tidak selalu baca Alkitab Tidak selalu memuji nama Tuhan Nah Ranting yang kedua itu adalah Ranting yang selalu berbuah Nah Ranting yang selalu berbuah itu maksudnya apakah? Ranting yang selalu berbuah itu maksudnya adalah Orang-orang yang takut akan Tuhan Terus Selalu Membantu orang tua Selalu Berbuat baik kepada orang lain Nah Pada perumpaman ini Tuhan Yesus Adalah sang Tukang kebun Adalah pencipta Dan pemelihara kita Yang penuh kasih Dan Yesus adalah Pokok anggur dari mana kita Ranting-rantingnya Menimba kehidupan dan Kemampuan untuk tumbuh Dan menghasilkan buah Orang-orang dalam kerumunan hari itu Mengerti bahwa ranting Yang tidak melekat pada pohon anggur Tidak dapat tumbuh Dan tidak dapat nutrisi pastinya Adik-adik Nah Jadi makanya kita harus Selalu dekat dengan Tuhan Kita harus Selalu terhubung dengan Tuhan Adik-adik Nah Bahwa dia Yesus menjelaskan Bahwa kita Ranting tidak terhubung Pada pohon anggur Mustahil cabang itu Bertahan Nah pasti Cabang itu Kalau tidak terhubung Dengan pohonnya Dia tidak akan berdaun Dan dia tidak akan berbuah Pasti Akan berguguran Adik-adik Cabang harus dapat Menerima nutrisi Pemberian kehidupan Dari pohon anggur Agar tetap hidup Tanpa menarik kekuatan Penuh pohon anggur Cabang akan menjadi Dilemah adik-adik Begitupun yang tadi kakak sudah bilang Adik-adik Nah adik-adik Semakin kita dekat dengan Kristus Melalui merenungan Renungkan Dan mempelajari Alkitab Semakin selaras Doa-doa kita adik-adik Yesus merindukan Para pengikutnya Untuk mengalami hubungan Yang kuat dengannya Dia menjelaskan Bahwa kunci untuk tetap terhubung Adalah cinta dan ketaatan Nah adik-adik Kita harus tetap Terhubung dengan Tuhan Kita harus punya cinta Kepada Tuhan Dan kita harus punya ketaatan Untuk Setiap hari membaca Alkitab Setiap hari memuji Nama Tuhan adik-adik Yesus mengasihi kita Sebagaimana Bapaknya mengasihi dia Yesus menjelaskan Bahwa dia menunjukkan Kasih Bapaknya Dengan mematuhi perintahnya Adik-adik Yesus Bahwa kita mengasihi dia Dan harus Kita lakukan Perhanyalah Menaati perintahnya Begitupun adik-adik Nah Tuhan Yesus Selalu menunggu kita Adik-adik Walaupun kita jauh dari Tuhan Tuhan Yesus itu selalu Mengajak kita Ayo Ayo Datanglah kepadaku Nah walaupun kita belum membaca Alkitab Kita belum memuji nama Tuhan Dan kita harus Selalu Wah iya nih Ini panggilan Tuhan Kita harus Kita harus selalu Dekat kepada Tuhan Dekat kepada Tuhan adik-adik Oke adik-adik Sebelum kita Mengakhiri Firman ini Ayo mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Berkatilah agar kami bisa Selalu Dekat kepadamu ya Bapak Berkatilah kami ya Bapak Agar Agar kami bisa selalu Menahati perintahmu ya Bapak Kami agar selalu Selalu Membaca Alkitab ya Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Salam teman-teman Kids Church Ayat hafalan bulan ini Terambil dari Amsal 4 Ayat 23 Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Terima kasih teman-teman Jangan lupa ya Diafalin ayatnya God bless you Shalom-shalom Pengumuman Kids Church Kali ini Untuk rumah doa Setiap minggu sore Dapat menghubungi Nomor kakak-kakak Di bawah ini Kami menghimbau Papa, Mama Untuk dapat membantu Adik-adik Memberikan persembahan Bisa melalui Transfer bank Melalui Bank BCA Atau Scan barcode Yang tersedia Di layar Terima kasih Sehat selalu Dan Tuhan Yesus Memberkati Oke adik-adik Sebelum kita selesai Ibadah Dan tutup ibadah Hari ini Kakak sekali lagi Minta adik-adik Kita bangkit berdiri Kita mau berdoa Kita mau terima berkat Dari Tuhan Yesus Ayo semuanya Bangkit berdiri Papa, Mama Kakak, Adik Semua keluarga yang ada di rumah Kita mau tutup Kita mau selesai Yuk Lipat tangan tutup mata Kita mau berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Buat hari ini Kami sudah beribadah Dan kami sudah menerima berkat Daripada Tuhan Melalui firman Tuhan Biar ibadah kami Berkenan kepada Tuhan Dan Tuhan disenangkan Menjadi Persembahan yang harum Di hadapan Tuhan Dan sekarang kami Mau selesai ibadah Tuhan Sebelum kami selesai Biar Tuhan memberkati Setiap kami Dengan berkat Kesehatan Perlindungan Penyertaan Tuhan Yang sempurna Bagi setiap kami Dimanapun kami berada Saat ini Tuhan Yesus Keluarga kami Diberkati Tuhan Sekolah kami Diberkati Tuhan Apapun yang kami kerjakan Tuhan akan membuat Kami selalu berhasil Sesuai dengan rencana Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton